Informasi yang pertama, Saudara Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi mengaku belum menerima SK resmi pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Kota Ambon. Dan pemerintah Kota Ambon masih menunggu konfirmasi resmi terkait pemberlakuan ini dari Kementerian Kesehatan. Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi menyebutkan, sesuai informasi dari Sekretaris Daerah Maluku, Kementerian Kesehatan telah menyetujui permohonan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di Kota Ambon. Namun menurut Wali Kota, pihaknya maupun pemerintah Provinsi Maluku belum mendapatkan SK resmi pemberlakuan pembatasan tersebut. Untuk itu pihak pemerintah Kota Ambon masih menunggu konfirmasi dari Kementerian Kesehatan. Menurutnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan saat ini sebagai bagian dari uji coba persiapan menuju PSBB. Untuk pemberlakuan PSBB, pemerintah Kota Ambon perlu menerbitkan lagi peraturan Wali Kota yang baru terkait PSBB. Jika dalam pembatasan kegiatan masyarakat hanya diberlakukan pembatasan terhadap empat sektor, maka pada PSBB nanti akan ada tambahan pembatasan pada sektor sosial budaya dan keagamaan. Pemerintah Pusat dalam waktu ini Kementerian Kesehatan telah menuju permohonan PSBB yang disampaikan oleh pemerintah kota melalui provinsi. Tapi kita belum mendapat dia punya SK resmi, pemerintah provinsi juga belum mendapat. Kita lagi tunggu konfirmasinya. Kalau memang itu oke, berarti PKM yang kita laksanakan ini paling tidak uji coba untuk persiapan kita dalam pendarakan PSBB. Jadi untuk PSBB ini ada, perlu ada peraturan Wali Kota yang baru yang bukan terjadi empat sektor yang menjadi pembatasan, tapi dia diperluas lagi, baik itu pendidikan, baik itu sosial budaya, maupun keagamaan. Nah itu yang mudah-mudahan kalau ini sudah ada green light, nah kita akan tidak akan uji sesuai dengan dia punya protaknya. Pembatasan kegiatan masyarakat atau PKM merupakan bagian dari sosialisasi dan persiapan kondisi kota Ambon memasuki PSBB. Untuk itu diharapkan ke depan masyarakat tidak lagi khawatir saat diberlakukannya PSBB. Melki Latusalawaule dan Minggu Senoya melaporkan. Terima kasih telah menonton!